Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel youtube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Nah pada video kali ini saya akan membagikan analisa 3 saham yang cukup sering di request teman-teman di kolom komentar youtube dan juga melalui chat pribadi kepada saya. Yaitu ada 3 saham, yang pertama TPIA, yang kedua Antam, dan yang ketiga ada ASI. Sebelum masuk ke videonya, saya jin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel telegram free, yang dimana disana saya biasanya membagikan analisa saham yang menarik setiap harinya, kemudian list saham menu scalping, kemudian menu sore, dan list saham big akumulasi setiap harinya. Dan juga Antek Saham memiliki member premium, yang dimana untuk member premium tentunya akan mendapatkan benefit lebih banyak dari channel telegram free. Untuk salah satu benefitnya yaitu, mendapatkan analisa saham atau rekomendasi saham setiap harinya, beserta trading plan, kemudian belajar analisa teknikal saham, lalu ada update market setiap hari Senin melalui televoice telegram, kemudian bisa konsultasi portfolio kepada saya secara langsung. Oke, saya juga izin menginfokan kalau saya baru mengupload video analisa saham Gotoh, IMMN, Brand, BRPT, dan PTRO. Nah nantinya teman-teman boleh menonton video tersebut setelah menonton video ini. Oke langsung saja ke analisanya. Kita mulai dari saham TPI terlebih dahulu. Untuk TPI boleh kita lihat disini, analisa kita di minggu yang lalu yang saya bagikan. Untuk TPI jika bisa breakdown support Rp4.950, maka akan cenderung bergerak turun ke area dimenya. Dan boleh kita lihat di breakdown, di tanggal 13 atau di hari Selasa kemarin. Dan sampai ke area dimen, dan memasuki area buy kita sesuai trading plan buy on dimen, akan tetapi kita terkena stop loss disini. Dan setelah mencapai stop loss, harga bergerak naik kembali. Dan disini kita minus 7,16%. Tapi, no problem. Kita lihat lagi bagaimana posisi TPI untuk sekarang. Disini untuk TPI ya, boleh kita lihat setelah mencapai area dimen. Kita pakai saja gap yang disini. Boleh kita lihat setelah mencapai, sebelumnya ada gap disini. Boleh kita lihat setelah mencapai gap disini, harga bergerak naik kembali. Nah kemungkinan untuk TPI ya, akan lebih dominan bergerak naik ya, selama satu minggu ke depan. Atau mulai dari tanggal 19 sampai 23 Februari 2024. Ini saya buatkan dulu area dimennya. Area dimen yang baru pada saham TPI ya. Nah boleh kita lihat setelah mencapai area dimen ini, harga bergerak naik di hari Jumat, atau di tanggal 16 Februari. Ada rejection di tanggal 16 Februari disini. Dan close cukup bagus ya. Ditutup hijau, close 14%. Atau plus 14%. Dan disini juga untuk TPI ya sudah breakout, resistance sebelumnya, di 4350. Boleh kita lihat di breakout di hari Jumat. Ini menjadi satu konfirmasi kalau TPI ya berpotensi melanjutkan naiknya. Jika kita lihat di time frame satu jamnya, karena sepertinya ada rejection disini. Ada rejection di... 4760. Jadi untuk TPI ya karena... yang dimana baru breakdown supportnya disini, yang di 4950, maka untuk TPI ya masih potensi nanti ke bawah dulu, sebelum melanjutkan naiknya. Dan juga disini terhalang dan sudah membuat sebuah resistance di 4760. Jadi untuk TPI ya menurut saya, masih potensi ya ke bawah dulu. Potensi ke support 4350 dulu, ke support ini. Lalu bergerak naik kembali. Ke area 4500, 4950 sampai 5100. Jadi untuk TPI ya, tunggu harga breakout dulu, resistance 4760, untuk melanjutkan naiknya. Jika belum mampu di breakout, maka akan cenderung turun ke support 4350 sampai ke area demand kembali, di 4000 sampai 4220. Nah maka dari itu untuk TPI ya, teman-teman boleh pantau satu resistance di 4760 dulu. Karena ini menjadi titik yang boleh nanti menjadi pembalikan arah. Jika bisa di breakout, maka bisa melanjutkan naiknya ke area kita buatkan saja disini. Kita buatkan yang baru di 5100 sampai 5300. Jadi untuk TPI ya, jika bisa breakout, resistance 4760, yang ini, maka untuk TPI ya potensi bergerak naik sampai 5100 dan juga 5300. Agar tetapi jika belum mampu di breakout, maka untuk TPI ya, akan lebih cenderung nanti bergerak turun dulu ke area support 4350 sampai area demand disini. Nah maka dari itu, boleh nanti memantau satu resistance di 4760. Jika bisa di breakout, maka boleh buy dengan target disini, boleh buy nantinya. Akan tetapi jika tidak mampu di breakout, boleh menunggu di area demandnya dan kita akan membuatkan trading plan disini. Trading plan posisi buy, lalu untuk stop loss dibawah dari demand, dan untuk take profit, TPI pertama di 4760 dan TPI kedua di 5100. Boleh kita lihat secara trading plan ini buy di area demand, kita menunggu dulu. maka untuk risk rewardnya masih sangat menarik ya, 1 banding 2,24. Yang dimana untuk potensi loss di 6,30% dan potensi profit di 14,14%. Jadi, masih lebih potensi untuk profit jika bisa buy di area demand, bahkan lebih 2 kali dari potensi lossnya. Jadi, apabila nanti harga turun dulu ke area demand dan ada konfirmasi, maka boleh buy dengan trading plan seperti ini. Dengan target pertama di 4760 dan target kedua di 5100. Boleh kita lihat, jika sampai ke target kedua potensi profit sekitar 22%. disini saya akan ketik dulu. Trading plan 1 buy di 4175 70 TP1 di 4760 lalu TP2 di 5100 SL di 3900 Nah, boleh nanti dibaca disini untuk area buy TP1 TP2 dan area stop lossnya. Lalu, untuk membuat trading plan yang kedua seperti yang tadi boleh menunggu harga bisa breakout dulu bisa breakout resistance 4760 jika bisa di breakout maka tentunya kita bisa melakukan buy on breakout by kira-kira dd ini 48 880 lalu stop loss di bawah dari 4760 lalu take profit di boleh kita lihat kurang menarik jika mencapai TP pertama di 5100 boleh kita lihat untuk potensi profit di 4,57% dan potensi loss di 5,59% jadi jika ingin buy on breakout maka jika area entry di 4880 maka potensi loss lebih banyak daripada potensi profitnya akan tetapi jika kita turunkan area entry kita di 48 70 maka masih kurang bagus ya masih kurang bagus jadi jika ingin buy on breakout saya sarankan menggunakan cara trading menjadi scalping atau day trader karena jika kita buy di area demand ini kita menjadi seorang swing trader tetapi jika kita buy on breakout yang notabene nya disini potensi profit lebih kecil maka kita akan menjadi trader scalping atau scalping trader dengan risk yang akan kita kecilkan atau kita naikkan di bawah dari support 4760 jadi boleh nanti teman-teman pilih tetapi saya akan membuat stop loss nya di 4580 maaf di 45 90 jadi untuk memang secara trading plan ini buy on breakout kurang bagus ya tetapi nanti boleh dipantau jika nanti karena boleh kita lihat pergerakan dari TPI ini setelah di breakout resistance sebelumnya harga bergerak naik cukup bagus ya boleh dilihat disini sebelumnya di breakout naik 24% disini di breakout naik 10% dan disini juga di breakout sekitar 14% jadi jika nanti bisa disini breakout resistance 4760 maka potensi profit nya bisa langsung mencapai area target nya maka dari itu menggunakan trading secara buy on breakout pada TPI masih menarik walaupun potensi loss nya lebih banyak jadi boleh nanti memilih apakah ingin buy on breakout pada saham TPI tetapi view saya untuk TPI masih akan lebih cenderung bergerak naik cenderung bergerak naik karena baru breakout resistance sebelumnya di sini high sebelumnya di 4350 jadi nanti untuk TPI masih menurut saya lebih potensi bergerak naik ke target nya di sini nah boleh nanti memantau area-area ini pada saham TPI selanjut saham yang kedua ada antam yang juga di teman-teman request dan juga analisa pada saham antam ini sebelumnya sudah saya bagikan di minggu yang lalu di sini boleh kita lihat untuk saham antam seperti analisa minggu yang lalu harga bergerak naik dulu bergerak naik untuk retest lalu potensi melanjutkan turunnya dan boleh kita lihat selama mencapai area supply harga mulai menendakan rejection nya boleh kita lihat ada rejection di hari Kamis tanggal 15 Februari dan juga di hari Jumat masih di duduk merah minus 0,65% akan tetapi secara boleh kita lihat di sini bandar dan asingnya masih hijau di tanggal 13 sampai 16 Februari kemarin akan tetapi asing di tanggal 15 keluar cukup banyak di sini jadi menurut saya untuk antam karena trendnya masih dalam pergerakan turun boleh kita lihat masih membuat hagar low hagar high masih membuat maaf maksud saya masih membuat lower low lower high lower low lower high maka untuk antam masih lebih dominan untuk bergerak turun jika belum mampu breakout high yang di sini yaitu di harga 15 95 jadi untuk antam selama belum bisa breakout resistance 15 95 maka masih akan cenderung untuk bergerak turun untuk bergerakan turunnya bisa kemana yang pertama bisa ke sini dulu ke support 14 70 lalu support di sini 14 05 jadi untuk antam view saya masih akan lebih cenderung bergerak turun ke area support di sini selama belum bisa breakout resistance 15 95 akan tetapi jika nanti resistance 15 95 bisa di breakout maka antam potensi rebound potensi bergerak naik sampai ke sini terutama ke resistance di sini 17 05 lalu di 17 65 nah maka dari itu untuk antam teman-teman ada yang komen di kolom komentar apakah sudah bisa average down pada saham antam menurut saya belum bisa karena belum ada konfirmasi untuk bergerak naik dan juga masih dalam pergerakan turun jadi untuk teman-teman yang ingin average down pada saham antam lebih baik wait and see dulu sampai ada konfirmasi pada saham antam ini nah jika bisa nanti breakout resistance 1595 maka itu menjadi konfirmasi kalau antam bisa nanti bergerak naik atau ribbon kembali nah jika nanti bisa di breakout maka teman-teman nanti boleh melakukan average down pada saham antam ini nah balik lagi ke sini karena masih dalam pergerakan turun maka view saya akan lebih dominan bergerak turun ke area support disini nah jika nanti perlu dipantau juga jika antam bisa jebol lagi support 1405 maka penurunan selanjutnya akan kesini potensi melanjut turun ke area demand kita di 1160 sampai 1250 jadi untuk antam yang boleh nanti teman-teman pantau yaitu resistance 1595 lalu support di 1405 jadi saya ketik saja pantau saham antam 1 resistance 1595 yang kedua support 1405 dari sini jadi jika nanti antam breakdown support 1405 maka jangan melakukan pembelian dulu karena antam potensi melanjutkan turunnya ke area demand disini akan tetapi jika bisa breakout resistance 1595 maka boleh melakukan pembelian dengan target di 1705 sampai 1760 akan tetapi melihat view yang sekarang yang tertera pada chart maka untuk antam akan lebih deminan untuk bergerak turun untuk bergerak turun walaupun secara yang tadi ada volume yang cukup bagus disini tetapi secara trendnya yang masih dalam pergerakan turun maka untuk antam masih cenderung bergerak turun nantinya sampai ada konfirmasi untuk bergerak naik dengan bisa breakout resistance 1595 nah maka dari itu boleh nanti memantau kedua area ini nah yang disini sudah saya ketik dan bisa nanti teman-teman lihat atau teman-teman catat untuk area-area ini kira-kira begitu untuk saham antam saya tidak membuatkan trading plan karena masih dalam pergerakan kuat untuk turun jadi lebih baik membuat view saja pada saham antam ini lalu saham yang ketiga atau yang terakhir yang cukup sering ditanyakan kepada saya melalui chat pribadi kepada saya di telegram yaitu saham Astra International atau ASI nah boleh kita lihat disini saya ubah dulu time frame ke weekly supaya teman-teman lihat boleh kita lihat disini secara time frame di weekly boleh kita lihat sudah breakdown low sebelumnya di 5200 dan juga support turn line sudah di breakdown disini dan juga saya membaca kalau penjualan mobil menurun jadi ini juga berpengaruh terhadap performa dari saham ASI ini dan juga boleh kita lihat secara volumenya disini mulai dari Oktober mulai dari Agustus disini dari hack yang disini Agustus 2023 boleh kita lihat buangannya dari bandar cukup banyak dan yang paling banyak di tanggal 22 Januari dan ini menandakan kalau untuk saham ASI masih cenderung untuk bergerak turun dan dikonfirmasi juga support run yang sudah di breakdown maka untuk ASI akan lebih cenderung untuk bergerak turun nah walaupun disini sudah mulai ada rebound akan tetapi menurut saya masih akan cenderung bergerak turun dan rebound ini hanya naik sementara pada saham ASI jadi rebound sementara untuk nanti melanjutkan turunnya area-area yang perlu diperhatikan untuk saham ASI jika nanti bergerak naik supaya teman-teman tidak kejebak nanti di area supply boleh memantau satu supply disini yaitu di harga 5600 sampai 5750 nah jadi untuk ASI jika belum bisa breakout area supply ini saya tulis saja supply supaya teman-teman tidak bingung supply dan juga jika teman-teman ingin belajar tentang supply and demand analisa teknikal saham support dan resistance chart button semuanya jika ingin belajar tentang hal itu teman-teman boleh gabung di antek saham premium atau menghubungi saya supaya teman-teman bisa join ke antek saham premium dan belajar analisa teknikal saham disana karena tentunya analisa teknikal saham ini bisa membantu kita untuk melihat atau mengidentifikasi bagaimana pergerakan saham di market jadi jika teman-teman berminat belajar analisa teknikal saham boleh menghubungi saya melalui link yang ada di deskripsi dan juga nanti teman-teman akan mendapatkan benefit rekomendasi saham setiap harinya beserta dengan trading plan lengkap dengan analisa dan juga alasan saya membeli suatu saham tersebut jadi balik lagi ke sini ini merupakan area supply pada saham AC jadi semisal nanti untuk AC bisa bergerak naik ke sini ke area supply maka teman-teman jangan gegabah untuk melakukan pembelian karena area supply ini menjadi area yang dilakukan sale secara banyak yang disini boleh kita lihat yang disini volumenya merah boleh kita lihat disini cukup banyak untuk melakukan penjualan jadi untuk AC lebih baik nanti wait in si dulu jika masuk ke area supply nah semisal nanti masuk ke area supply maka jika tidak ada volume yang bagus atau volume dari asing dan juga bandar yang cukup bagus di area supply maka untuk AC akan lebih cenderung bergerak turun akan tetapi beda cerita jika nanti di area supply ini ada volume yang bagus volume yang hijau di indikator bandar dan juga need for in by sell maka AC potensi bergerak dan tembus area supply ini nah jika nanti bisa tembus area supply ini maka AC akan bergerak kembali ke 6.000 nah maka dari itu teman-teman perlu memantau satu area yaitu di area supply 5.600 5.750 nah nanti boleh memantau area supply ini dulu ya teman-teman jangan terkecoh jika ada suatu candle reject disini boleh kita lihat sebelumnya ada candle bullish di tanggal 2 Februari naik sekitar 3,90% akan tetapi di kemudian harinya dibanting lagi minus 2,82% boleh kita lihat disini naik lagi dibanting lagi ke bawah jadi nanti disini juga karena di hari Jumat kemarin naik sekitar 1,46% kemungkinan dari sini naik lagi lalu nanti dibanting lagi maka dari itu untuk AC teman-teman perlu memantau bagaimana trend besarnya jika trend besarnya masih dalam keadaan turun maka sebaiknya jangan melakukan pembelian apalagi teman-teman seorang swing trader tetapi jika seorang day trader atau scalping tentunya boleh melakukan pembelian nah jika ingin melakukan pembelian pada saham AC jika teman-teman merupakan seorang scalping tunggu harga breakout dulu resisten disini di harga 5.350 nah jika nanti bisa di breakout area suplai ini maka oh maaf maksud saya resisten jika nanti bisa di breakout resisten 5.350 maka boleh masuk pada saham AC dengan target di area suplainya kira-kira 5% masih menarik untuk seorang scalper jadi jika ingin masuk pada saham AC dengan cara scalper atau scalping boleh menunggu harga breakout resisten 5.350 tapi jika tentuman adalah seorang swing trader maka lebih baik menunggu harga breakout dulu area suplainya disini karena jika belum mampu di breakout maka untuk AC akan lebih cenderung bergerak turun ke support-supportnya disini yang pertama di maaf 5.075 lalu support kedua di low disini 4.910 nah untuk AC seperti yang tadi boleh memantau supply 5.600 sampai 5.750 jika belum bisa di breakout maka AC akan lebih cenderung bergerak turun akan tetapi jika bisa di breakout maka AC potensi bergerak naik ke resisten 6.000 sampai ke sini dulu 6.175 nah boleh nanti memantau satu area dulu yaitu area supply pada saham AC nah disini nah kira-kira begitu analisanya disclaimer on kalau analis ini merupakan pendangan saya pribadi bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut sekian dari saya terima kasih terima kasih